HBB atau Hawaii Bad Boy atau di Youtube juga dikenal dengan Bad Guy Good Audio Reviews, BGIR, mengeluarkan kolaborasi dengan KKZ di harga yang murah banget. Nah, gue penasaran nih, kan kebanyakan reviewer yang collab itu kan mereka pasti dapet berapa persen dari penjualan ayamnya sendiri. Nah, bisa nggak dia ngelawan ayam-ayam yang buat gue bagus tanpa embel-embel? Reviewer sekarang. Jadi, halo dan selamat datang di After Sound Review. Dan ini adalah review gue untuk KKZ Collaboration with HBB. Namanya bener-bener aneh ya, nggak ada kodenya, beda sama yang lain gitu. Ini cuma namanya KKZ HHBB. Gitu doang namanya. Dan harganya adalah sekitar $20, ilias Rp300 ribuan di Indonesia. Sebelumnya, thank you dulu untuk Lin Soul yang udah mengirimkan ayam ini ke gue untuk gue review. Dan seperti biasa, gue akan breakdown review ini. Mulai dari build fit, frekuensi response, suara, dan juga perbandingannya. Kalau kalian udah familiar sama build quality KZ ataupun CCA, buat gue ya ini sih biasa aja. Semuanya kerasa plastik. Dari bodi dan juga bagian nozzle-nya juga sekali lagi mirip KZ-KZ gitu-an. Paling cuma bedanya di sini ada logonya aja. Di bagian kanan ada logonya si HBB-nya sendiri. Sementara di logo kirinya ada logonya KKZ. Sementara untuk kabelnya sendiri juga dual-pin QDC Type-C. Kelihatan ada cover di bagian male-nya. Dan juga ada sedikit yang mount di bagian female-nya. Nah, untuk ergonominya sendiri buat gue juga biasa aja. Cuman biasa aja dalam artian bagus. At least kalau lo udah biasa cobain CC ataupun KZ di harga segini, ya ini sama aja fit-nya sebenernya. Nggak ada bagian tajam yang nusuk ke kuping gue. Dan gue bisa pakai ini selama berjam-jam. Atau gue bisa cukup dan cukup stabil. Gue bisa pakai ini untuk jalan-jalan atau sedikit lari. Oke, kalau kita lihat secara frekuensi response dulu, jelas dia adalah elevasi terutama. Itu di bagian bass-nya mid-base to sub-base ada elevasi. Dan habis itu area pinagain ada sedikit elevasi. Adequate lah pinagainnya lumayan. Dan treble-nya sendiri lumayan extended. Tapi memang secara positioning atau secara elevasi, memang utamanya adalah bass-nya. Dan itulah yang gue denger dari ayam ini. Bener-bener sesuai dengan frekuensi response-nya. Yang pertama kali gue denger adalah betapa bass-nya itu memang secara kuantitas gebugan dan juga ya tonjokan lah itu berasa ini adalah ayam yang ngutamain bass. Secara kuantitasnya itu bass. Jadi buat kalian yang bass-head, gue sarankan lo mungkin bakal suka ayam ini apalagi di harga 300 ribuan. Karena bukan cuma bass-nya ngebug, tapi yang gue suka adalah tuning di bagian mid-range ke treble area-nya itu safe banget. alias aman banget. Bener-bener nggak ada peak-peak yang tinggi ataupun yang tajam-tajam, sehingga gue bener-bener ngerasa frekuensi mid to treble itu well-tuned. Dia lumayan warm dan nggak ada tajam-tajamnya. Tapi walaupun begitu, treble-nya juga masih ada sedikit sparkle-nya, extension dengan baik. Tapi ditampau bass yang besar. Dan itulah gue yang ngerasain di sini. Jadi tuning-annya itu fun banget. Bass-nya gede, mid-range-nya lumayan tebel, dan treble-nya sendiri lumayan sampai nada tinggi, tapi memang elevasi utama terjadi di bass. Nah, gue bakal bahas satu-satu. Bass-nya dulu memang ini yang pertama kali lo rasain. Ini gue kepake lagu EDM, lagu pop, lagu apapun itu. Fokus gue adalah ke bass-nya yang gendut, tebel, dan gede. Jadi kalau kan bass-head, gue arsankan cobain ini. Tapi kalau gue pribadi, ngerasa kelemahannya memang karena bass-nya yang gede banget itu, itu kadang-kadang kalau di lagu yang bass-heavy banget di beberapa EDM tracks, atau di beberapa lagu pop yang heavy banget bass-nya, itu bisa jadi yang bagian vocal, atau bagian treble-nya itu bisa agak ketutupan karena bass-nya memang gede tadi. Dan juga secara speed, secara kecepatan bass ini juga agak lambat, nggak cepat-cepat banget. Jadi mungkin kalau kalian yang suka lagu-lagu metal, ataupun rock yang butuh double pedal yang cepat, ini bukan buat kalian. Ini lebih ke fun, tipe suara lagu yang fun banget. Tapi buat gue ya, karena sekali lagi, gue bukanlah bass-head. Kalau gue pake ini, itu gampang. Karena maksudnya yang gue senang dari IME ini, karena mid to treble itu cukup safe at least for me, dan bass-nya itu memang agak kegedean. Gue simply ketika pake IME ini, jadi nggak terlalu ngesil-ngesil banget. Jadi gue lebih bass-nya nggak segede yang proper seal, tapi dapet mid sama treble-nya sedikit lebih kebuka. At least secara pemakaian gue jadi nggak full seal banget, nggak sampai yang super kedap banget. Kalau super kedap, simply kegedean bass-nya. Nah, kalau mid range-nya, ini mid range ter-aman. Lu ngerasa cuh ketipisan? Lu ngerasa salnot zero ketipisan? Lu ngerasa sgorovinus ketipisan? Lu ngerasa c-c-a-cerapes ketipisan? Ya ini. Inilah yang tertebel. Gue nggak usah yang gimana-gimana lagi. Ini yang vokalnya tertebel dibandingin semua yang gue sebutin tadi. Semua yang hype di harga segini, ini vokal tertebel dan paling aman. At least di beberapa IME-IM yang gue sebutkan tadi, agak sedikit apa ya, ketika gue play lagu yang sibilan banget gitu, atau misalnya agresif banget lah, kayak Galway Girl contohnya itu, kadang-kadang bisa sedikit nyerampet sibilans, atau bahkan sibilans, atau shouty di beberapa IME tadi. Di sini paling aman. Bener-bener gue nggak ngerasa ada yang tajam-tajamnya sama sekali, ataupun yang bikin kuping gue sakit. At least di lagu-lagu yang gue biasa play. Tapi memang ada kelemahannya buat gue sedikit kurang kebuka untuk vokal cewek. Jadi gue dengerin kayak Joyce Chu gitu, atau beberapa lagu yang vokal yang sedikit lumayan Asian ya, yang rada K-pop lah, lalu Mandarin Pop lah, atau J-pop, itu agak sedikit kurang lepas aja. Kayak terutama gue denger lagu Lisa, di Gurenge, itu sedikit kurang lepas. Tapi selain itu, buat gue safe banget, tuningannya. Cuman kurang energi aja sedikit di upper-mid range. Nah, treble-nya juga yang gue perlu apresiasi, walaupun memang ini bukanlah bintang utama. Bintang utamanya tetap ada di bass. Cuman, treble-nya itu bisa cukup extended sampai nada tinggi. Cuman, memang karena elevasi utama dari frekuensinya ada lebih ke bass, jadi memang treble-nya agak kerasa mundur aja. Tapi nggak mendem. Yang gue demen, ini nih nge-bass, ini nih tebel, tapi nggak mendem. Itu ya loh yang gue suka at least itu. Jadi tuningannya ini buat gue safe banget. At least gue udah pernah beberapa kali ikut meet, dan untuk beberapa orang, bahkan untuk kebanyakan orang yang gue tanya, itu kebanyakan suka KKZ HBB ini gampang banget. Orang suka karena tuningannya itu fun and safe banget. Fun and safe. Kurang apa lagi maksudnya. Cuman memang kelemahannya mungkin kalau kita ngomongin secara teknikal, karena terutama dari bass yang gede tadi dan treble yang nggak terlalu gemericik, buat gue memang dia agak kesannya, apa ya, kesannya nggak se-clear, cu gitu. Kalau misalnya cu gue denger tuh vokalnya tuh clear gitu, jelas, walaupun buat gue pribadi ketipisan ya. Tapi at least clarity-nya itu secara detail pengucapan kata, kayak gue denger cu ataupun sound note zero, itu sedikit lebih baik dibandingkan KKZ, dan lumayan berasa bedanya. Atau gue dengerin dibanding score finis, score finis tuh buat gue separasi lebih berasa. Ini nggak terlalu. Cuman gue ngomong beda banget kualitasnya tuh nggak. Jadi teknikalitasnya buat gue nggak terlalu berasa. Jadi gue memang lebih suka IM ini, ketuningannya yang safe banget. Tuningnya tuh safe banget. Gue kasih lagu apa aja, gue colok HP, gue colok laptop tuh kayak safe aja. Semuanya tuh berasa enak-enak aja. Nggak terlalu ada yang gimana-gimana. Mungkin, tapi dengan syarat tadi ya, gue nggak terlalu ngesil-ngesil banget kalau pakai KKZ HBB ini. Nah, sekarang kalau misalnya gue ngomong perbandingan, gue mau cepet aja. Kalau misalnya dibanding cu, ya cu simplenya, walaupun lebih clear, tapi jauh lebih kurus secara bass, mid, ataupun treble-nya itu berasa lebih kering, lebih bisa shouty, lebih bisa offensive mungkin buat beberapa orang. Nah, di sini lebih bass heavy, tapi tentang beberapa orang yang suka cu, mungkin di sini berasa mendem. Kalau misalnya dibanding Sal Note Zero, buat gue Sal Note Zero ini masih yang mendekati, lumayan neutral fun lah buat gue. Cuman, Sal Note Zero tetap berasa lembek gebukannya dibandingkan sama KKZ HBB ini. Dan kalau misalnya gue kasih lagu beberapa yang rekamannya jelek banget, di Sal Note Zero masih vokalnya bisa agak tipis dan nyerempet-nyerempet sih balance. Sementara di KKZ HBB ini sekali lagi safe banget. Jadi overall, sebenarnya tonal balance-nya gue lebih suka si Sal Note Zero sih, itu biasa semuanya. Cuman, memang lebih fun dan kalau misalnya mungkin gue keluar gitu, gue bawa ke mall atau gue pake di, sampe jalan-jalan, ini tetap lebih gampang dinikmatin. Kalau misalnya dibandingkan CCACRA+, CCACRA+, ini buat gue lebih, apa ya, sedikit lebih bright, terutama karena dia punya sebenarnya bass yang mirip-mirip buat gue, cuman lebih tight di CCACRA+, dan juga treble yang lebih berasa di CCACRA+. cuman memang untuk beberapa musik gitu, mungkin untuk beberapa orang bisa lebih ngerasa ini sedikit lebih nyerempet si balance di CCACRA+. Sementara sekali lagi di KKZ HBB ini vokal lebih tebal, treble lebih halus. dibandingkan dengan Skorvinus juga, Skorvinus ini punya bass yang lebih gebuk, dan juga treble yang lebih peaky di sekitar 8kHz, kelihatan dia peak paling gede di 8kHz dibanding yang lain-lainnya, tapi itu juga memberikan sensasi lumayan kontras. Dia bassnya gendut, ditambah bassnya gede, si Skorvinus cukup gede, tapi tetap treble-nya itu tetap lebih berasa, jadinya sensasi separasi, bass dan treble-nya itu lebih berasa di Skorvinus. Tapi di beberapa lagu, gue play aja Galway Girl lah. Ini langsung berasa jelas lebih kering, lebih sibilans di bagian vokalnya. Sementara sekali lagi, KKZ HBB ini lebih aman. Jadi overall, gue suka KKZ HBB ini, dan gue gampang banget rekomendasikan ini, ke lu-lu yang suka bass, dan lu pengen vokal dan treble yang agak nyantuy gitu. Bisa dibilang ini gampang banget direkomendasikan buat siapa aja. Untuk lagu pop, cuman kalau misalnya lu sukanya klasikal, atau simply sangat spesifik, mungkin vokalan, jazzy gitu. Buat gue sih nggak terlalu cocok rasanya untuk ini. Tapi at least buat top 40 songs, very easy to like, bahkan untuk kalian-kalian yang mungkin awam di dunia audio ini. Jadi gitu aja untuk review kali ini, overall gue kasih tonalnya rank ini, dan juga technical-nya. Gue kasih rank segini, dan overall rank-nya adalah... Taraaa! Dan seperti biasa, gue ingatkan bahwa rank ini bisa dan akan berubah tergantung dengan kemajuan teknologi, kemajuan di bidang suara juga, dan juga mungkin perubahan benchmark ke depannya. Kalau kalian tertrekat untuk melihat, rank list gue bisa dicek di description di bawah. Dan kalau ada pertanyaan, silakan tulis di komen di bawah, atau bisa mengikuti live question and answer gue, yang gue adakan hari Minggu jam 9 atau jam setengah 10 malam. Jadi gitu aja, see you next time, bye-bye.